Hai Hai semua kembali lagi di Alvin koketil Oke teman-teman konten kali ini tentang Hai perkembangan Chana ya Jadi aku mau sedikit berbagi pengalamanku keep Chana ya selama kurang lebih tiga bulan setengah ini jadi aku waktu itu pernah update pertama kali tentang Chana sekitar tiga bulan setengah yang lalu awal-awal bulan Oktober ya tanggal dua androh aku beli Chana waktu itu aku beli Chana stewarty carby sama blue pulkra satu lagi aset asiatika RSWS waktu itu aku beli stewarty itu kurang lebih sama blue pulkra itu kurang lebih di size itu sekitar 5 cm teman-teman jadi masih baby lah kecil kali pokoknya terus sama asiatika itu Hai di size 3 cm masih kayak ikan cere ya terus bulan November nya baru aku beli auranti di size 13-an jadi si auranti ini kurang lebih aku keep udah sekitar dari bulan November kurang lebih dua bulan temen-temen teman-temen ya karena dia beli di pertengahan November dan sekarang pertengahan Januari eh langsung aja teman-teman ya ini ikanku tuh ini tanknya ini tank aku di ukuran 40 30 30 ini juga 40 30 dari ujung ini ini juga 40 30 kecuali si auranti 60 30 30 jadi si stewarty blue pulkra sama asiatika RSWS ujung itu itu dari pertama kali aku beli aku beli dari tank 40 30 30 jadi waktu itu bener-bener ikan itu kecil-kecil sekali Hai apalagi si Hai asiatika itu bener-bener kebesaran yangnya memang cuman aku disitu kayak coba-coba sebelum aku pelihara cana aku udah banyak belajar dari konten-konten dan orang yang udah pelihara cana tahun dua tahun bahkan mungkin bisa tiga tahun empat tahun Hai menurut mereka sih tank sebesar itu kebesaran kalau menurut aku untuk pembesaran cana semakin besar tank akan semakin cepat pertumbuhannya memang benar dius di peliharaanku seluruh tiga bulan eh tewar asiatika aku itu udah kurang lebih tes kayaknya udah masuk 7 cm ya teman-teman ya karena kalau asiatika memang terkenal bodinya lebih panjang ya tuh si Hai tewar tikkuni mungkin sesnya udah berapa ya ini ya kalau 8 cm udah lebih kayaknya 10 cm yang teman-teman ya 10 cm ini kurang lebih juga sama 8-10 cm karena tewar tiket apa dukul kera itu biasanya badannya lebih bantet ya daripada sih tewar tiket Hai terus ini ada auranti auranti ini selama dua bulan ini udah nambah 2 cm yuk kita lihat ya ikannya sifatnya Oke ini si auranti ya temen-temen ya seorang dini Hai ini udah sempat loncat di konten-kontenku sebelumnya udah aku update ya Hai ini sengaja skatnya aku apa ya backgroundnya aku buka jadi aku memang lagi naikin mentalnya si auranti ini biar kalau lihat si stewarty auranti ini teritorialnya lebih apa yang namanya ikannya sifatnya sifat teritorinya lebih naik lagi gitu karena selama ini kan dia hanya merasa di sini dia sendirian jadi sengaja aku buka skatnya karena sekarang udah mulai progress mental aku teman-teman karena untuk ses dia kurang lebih udah 15 cm jadi sambil berjalannya ukuran naik sampai aku rencana ini target sih sampai ses di atas 17 ya jadi udah mulai kulatih mentalnya nih si tuh kelihatan muda ya jadi stewarty stewarty sorry auranti kalau muda ya kayak gini temen-temen ya tuh kepalanya masih belum terlalu pekat Hai dot-dotnya juga belum terlalu pekat ini tapi duitnya udah mulai eh menghitam ya di dot-dotnya di sebelah bar ini udah mulai muncul sebelumnya ada beberapa yang belum muncul di sekarang ini udah mulai yang tadinya belum ada hitamnya udah mulai nah ini kayak gini nih nah ini kan udah mulai hitam mulai hitam tuh yang tadinya kusang untuk bar memang simet teman-teman rapi cuman yang bagian depan ini Hai kayaknya sih kalau dilihat enggak ada barnya bagian depan ini jadi kayaknya ngeblok hitam kayaknya kalau ada pun paling sikit aja ini sih aurantiku tuh bisa kita lihat ya tuh sebenarnya udah mulai flaringnya udah mulai bagus flaring tangan pun tuh udah mulai bagus tuh untuk beberapa hari ini udah mulai jadi oke flaring tangannya flaring tangannya udah mulai oke karena yaitu sering kulatih pakai kaca terus apa namanya sering kumainin sebelahnya si stewarty ya terus di ujung ini baru ikan baru ada canamaru masih baby kali teman-teman itu masih baby ini ccs kayaknya 5 centian ya 4-5 centi masih kecil tuh karena list merahnya masih ada aku enggak tahu katanya barnya sih simet sih cuma kayaknya sih nggak simet kalau menurutku karena terlihat kayak lima dan enam ya tapi kita pelihara aja dulu ya terus si marunya juga cacat ekornya bagian atas tuh kayak diserang waktu itu ngombyok diserang ini ini barteran sama gecko teman-teman jadi memang gecko ku bakal nambah lagi ya udah mulai mau bertelur jadi udah aku ngurang-ngurangin sebenarnya kayaknya rugi juga aku barter karena kayaknya ini nggak simet yang si aurantinya eh si auranti si maru nya ya maru red barito terus ini udah mulai sending-sending birunya udah muncul pemberian pakan sih pagi ulat hongkong atau ulat jerman malemnya atau sore kukasih pellet premium blue teman-teman tapi sesukupnya nggak sampai perutnya gendut jadi kadang seminggu sekali kukasih udang kalau ada kalau nggak ada ya nggak bukasih ya untuk cacing aku enggak pernah kasih ya tapi nanti boleh juga dikasih selingan seminggu sekali karena aku takut terlalu over teman-teman kalau ngasih pakai cacing karena auranti ini potensi gemuk itu ada makanya harus sangat diperhatikan asupan proteinnya ini rencananya sih ini karena masih apa ya bocel nih sirip ini nanti seminggu sekali atau tiga hari sekali akan kukasih cacing ini tapi belum sempat cari cacingnya untuk substrat pasir malang merah agak kasar bagusnya sih sebenarnya halus ya kebetulan si aurantiku tuh nggak suka gesek-gesek di pasir ya karena air ku ganti dua minggu sekali teman-teman terus ada filter juga jadi air selalu terjaga bagus kenapa aku langsung sering ganti air karena satu untuk melanti mental juga jadi pas kita obok-obok dia itu mental cepet settle tapi pada dasarnya sih ikan ini memang mentalnya bagus waktu loncat pun dia cepet settle lagi gitu itu cuma memang belum flaringnya belum bagus ya tapi kalau dipancing pakai benda sih dia flaring ini tuh flaring dia tuh cuma memang kalau flaring tangan ini kadang mau kadang nggak tuh cuma belum ngedok ya aku sengaja nggak pernah puasakan karena memang masih ngejar ses teman-teman jadi kan kalau mau ngejar ses jangan dipuasakan ya apalagi ikan muda pertumbuhannya itu butuh protein yang sangat tinggi jadi bagusnya nggak puasa terus ini ada stewarti ikan paling mager sedunia cuma ini udah mulai settle teman-teman ya sebenarnya ikan ini udah mulai flaring flaring tangan ya cuma harus masih dipancing ya dipancing kaca dulu tuh 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 kalau flaring kaca udah mau harus dipancing kaca kayak gini baru kita kasih jari karena masih proses pembentukan mental juga nih 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 flaringnya teman-teman tuh tuh flaring terus kalau ada yang nanya bang gimana caranya biar bisa settle kayak gini ini ini aku butuh waktu itu sekitar 3 bulan ya teman-teman ya kurang lebih 2 bulan lebih ya jadi dari pertama kali ku pelihara si si tewa arti karbini dulu bener-bener nggak settle teman-teman ya jadi kerjaannya ngedok aja di di ngedok di bawah gitu kan mojok di ujung sana apalagi dulu ku kasih ornament-ornamen kan jadi dia sering sembunyi keluar kalau mau makan aja dipancing juga susah teman-teman apalagi dibuka kaca gini ya langsung sembunyi dia biasanya sih gitu terus ini memang sengaja ku ibaratnya perlakuan tetap sama filter kadang sering ku nyalakan lampu sering ku nyalakan juga setiap malam terus air juga ku bersihkan 2 minggu sekali jadi perlakuannya tetap sama lama-lama ku coba ganti background dari putih ke hitam terus balik lagi ke putih pas balik lagi ke putih terus ornament-ornamen itu udah pada ku hilangkan kan teman-teman tinggal daun apa namanya siri gading ya tinggal siri gading beberapa leh aja disitu dia malah mulai settle teman-teman jadi udah gak perlu sekarang gak perlu pakai siri gading lagi tuh udah mulai settle ya terus kalau ikan yang belum settle sebisa mungkin jangan dikacain dulu teman-teman biarkan dia settle dulu biarkan dia mau berenang kayak gini dulu baru mulai dilatih pelan-pelan kalau dikasih kaca mundur jangan dikacain teman-teman biarkan dulu terus gak perlu dipuasakan ini aku gak ada puasa-puasa teman-teman teman-teman kayaknya kalau aku puasakan bisa jadi dia makin galak sebenarnya ini lantaran gak aku puasakan kenapa karena satu aku masih ngejar ses ya minimal si stewartikut ini di ses 13-15 teman-teman baru aku mau progress mental kalau perlu sampai manggap-manggap ya ini aja udah mulai flaring jadi enaknya kalau pelihara dari baby kita bisa melatih mental dia atau gak mental ya melatih settle dia itu dari baby teman-teman teman-teman jadi ikan setel ini cepat adaptasi ini untuk mental masih labil ya kadang kalau lagi apa gitu tiba-tiba dia nungging gitu masih kayak gitu teman-teman karena mentalnya belum stabil tapi untuk setelnya dia udah mulai oke teman-teman jadi setelah aku obo-obo atau apa biasanya beberapa menit dia mulai berenang lagi gitu kalau setel seperti itu terus ini udah mulai ku karena awalnya ku latih dulu pake kaca karena udah mulai berenang kan udah mulai settle ku latih pake kaca pelan-pelan gak ku gedor ku kacain aja terus ku ganti tangan gini-gini kalau udah mulai flaring ku ganti tangan tuh nah ini masih belum stabil jadi kadang mau flaring kadang gak terus ini udah mulai oke udah mulai settle seperti ini walaupun kadang mentalnya ngedown ini udah mulai sering ku buka sekatnya sama si blue pulkra nah ini kanan kiri ku buka semua jadi kenapa dibuka karena satu ikan sudah settle ya udah mulai sedikit flaring kaca berarti mentalnya udah sedikit sedikit naik walaupun kadang-kadang ngedown dan fungsi dari buka sekat ini temen-temen untuk menaikkan teritori dia jadi ikan semakin teritoris biasanya akan semakin galak gitu makanya kanan kiri ku buka biasanya ya sekitar sejam dua jam nanti kalau ikannya udah berasa mulai ngedown lagi mentalnya atau udah capek udah mulai cuek dan antara kanan dan kiri biasanya ku tutup lagi ku sekat lagi gitu nanti ku update lagi sih ini ya si stewarty terus ini ada blue pulkra ini dulu sempet mangap ya tapi belum ngedok kali jadi mangapnya itu masih sekali mangap buka lebar sudah habis itu susah lagi mau ku bikin karena itu pun gak sengaja temen-temen ya untuk flaring sih udah oke flaring mental oke nih flaring mental terus settle ikannya tuh gampang settle karena dulu sempet loncat loncat kebawah terbang dia keluar tank karena aku kasih makan dia loncat duluan pas ku buka akhirnya keluar dari aquarium ku masukin di aquarium langsung settle hebatnya orang nanti apa si bulpuka ini mentalnya yang punya ku joss ya untuk masalah mangap-mangap memang belum ya terus untuk warna ya temen-temen ya ikan itu akan naik warnanya itu saat usia mulai dewasa jadi kadang ada kita melihat ikan di keeper keeper lain kecil tapi kok warnanya udah biru kali terus apa yellow spotnya itu yang pulkra udah naik terus kalau stewarty udah badannya udah mulai putih dotnya hitam dotnya mulai nampak tebel sama dorsal nya udah biru ya itu biasanya ikan itu rata-rata udah tua temen-temen ya udah tua cuma karena sering puasa jadi size-nya tertahan terus terus ikan itu pada dasarnya kalau sudah tua warna akan naik ya warna akan naik mental pun akan naik temen-temen cuman kalau ikan gak di apa ya namanya yang gak di treatment ibaratnya gak dirawat gak dikasih makan yang terbaik ya dia kalau tuapun nanti warnanya jadi akan buluk ya gak akan cerah jadi treatment atau perawatan ikan itu berguna juga jadi kalau ibaratnya memaksimalkan pertumbuhan dia jadi yang seharusnya ikan di usia tua dia warnanya cerah karena di treatment ngasih makan kalau gak dirawat ikan di usia tua yang harusnya cerah karena gak dirawat atau di treatment jadinya buluk temen-temen jadi si pemberian makan itu fungsinya memaksimalkan pertumbuhan dia gitu jadi semuanya berpengaruh temen-temen gak hanya pemberian makan usia juga berpengaruh usia semakin tua baru dia akan naik warnanya ini buktinya di aku pelihara 3 bulan warnanya baru mau keluar ekornya tuh baru mau biru yellow spotnya baru mulai kelihatan mana ya coba belum terlalu nampak itu tapi bisa terlihat ya tuh yellow spotnya itu baru mulai naik nanti mungkin di usia-usia 3 bulan lagi mungkin baru akan terlihat lebih cerah lagi ya gitu untuk menganggap agak susah ya ini tuh belum terlalu apa namanya belum terlalu mau karena memang aku gak pernah puasakan tapi untuk flaring-flaring oke lah ini udah mulai galak gigit-gigit kaca ya karena masih proses juga semuanya masih proses dari soalnya aku pelihara dari baby terus lanjut ya ke asiatika rsws nih tuh ini flaring-flaring udah lumayan ya cuma gak nampak karena masih kecil-kecil ya tuh respon ikannya warna spreadnya juga oke udah mulai naik si apa ya namanya ya spot putihnya itu wet spotnya juga ada walaupun gak terlalu banyak ya cuma yang pasti ikan ini mentalnya bagus temen-temen ya ikan sekecil ini dikasih tank yang besar kayak gini bisa settle tuh tuh ikut jari nih pembelian makan sama ulat hongkong satu nah untuk pas malam hari ku kasih premium red ya akari dari akari nah ini update-updaten ikanku itu yang kupelihara dari kecil kali udah mulai seter ini flaring sebenarnya temen-temen ya tuh kalau dikacain flaring tuh flaring tuh diganti tangan langsung flaring tuh ngangguk-ngangguk dia ini malah kayaknya bakal ngedok ini malahan karena dari kecil soalnya peliharanya dan mentalnya memang bagus tuh flaring semoga terlihat ya tuh flaring tuh tuh dia mulai flaring itu di usia aku pelihara itu kurang kalau gak salah satu bulan setengah lah dia disitu udah nampak ikan kalau gampang settle itu udah nampak blub bluka juga gitu tuh dari usia dua minggu kupelihara di ukuran 5 cm itu pas ku flaringin pakai kaca dia gigit kaca temen-temen nabrak kaca dah disitu nampak ikan itu gampang flaring ini ya kan tuh tuh cuma aku tetap masih latih flaring nyamping karena nanti kalau gak show untuk show itu enaknya nyamping karena dia dorsalnya akan terbuka temen-temen kalau dari depan tuh dia jadi nguncuk gitu loh yang bagian depan dorsalnya kayak ini nih tuh ini udah waktunya dia makan ya belum kasih makan nih tuh flaring tuh tuh mantep ya udah goyang-goyang sih cuma untuk digetok tuh tuh masih kurang lah masih susah ukuran juga masih kecil ya ukuran masih kecil usia masih muda karena memang mudah kali jadi mental pun belum terlalu mateng ya terus aku ada lagi satu asiatika RSWS gitu ini disini ini masih oh tuh 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 masih kelabak-kelabak takut ya belum settle tapi bagusnya ikan kecil gini tuh kalau menurutku langsung dikasih aquarium agak gedean ya jadi justru dia malah merasa nyaman temen-temen bisa berenang menjauh-menjauh gitu kalau dia takut ada space untuk berenang lari gitu kalau menurutku ya jadi disitu dia akan lebih mudah settle nya kayak ini dulu tadi kupihara sih dari ukuran kayak gitu temen-temen temen-temen jadi si asiatika yang ini sama ukurannya kayak gitu pas dia awalnya tuh nggak settle juga kukasih kudeketin kukasih jari kabur ya berenang kenceng tapi karena space nya luas jadi dia merasa dia bisa sembunyi bisa lari gitu terus waktu itu ada daun apa daun sirih juga jadi dia bisa sembunyi di belakang-belakang batang daun sirih jadi untuk settle nya lebih mudah gitu jadi kadang boleh juga ikan untuk mempercepat settle itu dikasih tempat bersembunyi bersembunyi dulu nggak masalah temen-temen untuk beberapa hari mungkin dua minggu tiga minggu biar dia bisa ada merasa nyaman lah bisa sembunyi abis itu baru pas ikan udah dia rasa cukup nyaman dengan situasi yang baru air air yang baru yang pas itu sebenarnya biar ikan itu gampang adaptasi dengan air kita temen-temen ya makanya kita kasih tempat-tempat sembunyi heading cave gitu-gitu kalau dia udah nyaman dengan PH air kita pola kita pelihara barulah mulai dikit demi sedikit ornamen-ornamennya kita hilangkan itu udah polos semua semua akuariumku rata-rata udah polos itu auranti itu yang dulunya banyak udah polos terus si blupurka kenapa masih kukasih ini ya untuk biar ada variasi aja satu akuarium karena blupurka ini jarang sembunyi ya kalau punya aku ya kadang kalau dia tiba-tiba kakek dia sembunyi juga cuma lebih banyak di depannya dia daripada sembunyi karena mentalnya kalau pulkra memang terkenal barbar ya oke oke teman-teman mungkin itu aja konten kali ini aku hanya segeda sharing karena untuk pengalamanku di sana juga gak terlalu banyak ya ini pengalamanku selama pelihara 3 bulan ini perkembangannya seperti ini bisa kalau menurut teman-teman setuju dengan pendapatku ya bisa diikuti ya acara-acara aku ya tapi kalau gak setuju ya masih banyak kok keeper-keeper lain yang treatment-treatment treatment-treatmentnya memelihara cana oke-oke juga kok bisa diikuti master-master yang lain kalau aku masih pemula jujur teman-temannya jadi kalau menurut teman-teman treatment-ku oke diikuti aja kalau enggak ya gak usah gitu bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati